Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Sumedang secara resmi menutup pendaftaran seleksi calon Panitia Pengawas Pemilu di tingkat kecamatan. Penutupan tersebut dilakukan karena kuota untuk para calon Panitia Pengawas Pemilu sudah mencapai kuota yang ditargetkan dan sesuai arahan dari Bawaslu Pusat. Sebanyak 661 orang warga Kabupaten Sumedang dari berbagai kalangan antusias mendaftarkan diri untuk menjadi Panitia Pengawas Pemilu di tingkat kecamatan. Dari 661 orang tersebut Bawaslu hanya menerima 551 orang yang dianggap sah dalam hal administrasi pendaftaran sedangkan sisanya tidak sah atau dianggap tidak lengkap. Penanggung jawab kelompok kerja atau pokja Bawaslu Kabupaten Sumedang minatilah mengatakan sejak dimulai pendaftaran pada 21 September 2022 lalu antusias mewarga untuk mendaftar sangat luar biasa. Namun sesuai dengan ketetapan dan prosedur yang berlaku dari Bawaslu Pusat, Bawaslu Kabupaten Sumedang harus membatasi pendaftaran dan menyeleksi para pendaftar terutama berkaitan dengan persyaratan. Alhamdulillah untuk pendaftaran hari ini itu sangat banyak, lebih dari 100 yang datang di hari terakhir mungkin karena aning masyarakat di Kabupaten Sumedang begitu tinggi, bahkan masih ada saja yang menanyakan ada perpanjangan asal tiga orang, tapi Bawaslu Kabupaten Sumedang telah menutup pendaftaran ini di tanggal 27 September di jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Kita yang mendaftar melalui omen, melalui datang langsung, dan melalui pos, ada sekitar 661 yang mendaftar. Nah sedangkan untuk berkas yang kami terima dan lengkap ada sekitar 551 orang. Minatilah juga mengatakan setelah resmi ditutup pada hari selasa 27 September 2022 sore kemarin, pihaknya langsung akan menyeleksi para calon panitia panwas cam tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kriteria yang diperlukan. Dari 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang, pihak Bawaslu akan menerapkan tiga orang panwas cam terdiri dari dua laki-laki dan satu perempuan. Sementara menurut Nurul, seorang pendaftar panwas cam asal kecamatan Sumedang Utara, dirinya mendaftar sebagai panwas cam selain ikut berpartisipasi dalam pemilu yang akan datang, juga ingin menambah ilmu serta pengalaman khususnya di kegiatan pengawasan pemilu tersebut.